Ini soal tentang najis, ini enggak. Ternyata prinsip kalau saya perhatikan itu lebih melaksanakan prinsip toharoh. Bahkan menurut pengamatan observasi saya, cara toharohnya menjaga kesucian itu lebih safi'i. Penerbit buku The Publish merilis buku karya Dr. Ahmad Ali dengan tema nilai-nilai kebajikan dalam jamaah LDI dari Amal Saleh hingga kemandirian di Sajo Cafe, Tebet, Jakarta pada Senin 17 Juli 2023. Acara itu mengundang Guru Besar Ilmu Komunikasi Fisip UI, Prof. Ibnu Hamad, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kiai Haji M. Nurul Irfan, dan Dosen Pasca Sarjana STAI Bina Madani Tangerang Fuad Maskur sebagai penanggap buku. Dalam sambutannya, CEO The Publish Anur Budi Utama mengatakan ketertarikannya menerbitkan buku tersebut karena LDI selalu jadi perbinjangan publik. Hasil penelitian Ahmad Ali tersebut diharapkan mampu mengedukasi masyarakat tentang bagaimana LDI itu sebenarnya. Tentang LDI juga kan masyarakat secara umum kan masih kurang mendapat informasi yang menyeluruh gitu kan. Informasinya mungkin cuma tidak berimbang gitu, cuma berat sebelah. Sehingga dengan adanya informasi berat sebelah itu penilaiannya jadi kurang tepat. Nah kemudian naskah ini masuk ke kami, kami membaca naskahnya dan ternyata oh ini informasi penting yang masyarakat umum harus tahu. Sehingga bisa mendapat pembanding, mendapat penyeimbang, dan akhirnya bisa menilai dengan lebih objektif, menilai dengan lebih tepat. Terkait informasi negatif mengenai LDI, Ahmad Ali mengatakan, ia meneliti dengan cara observasi langsung di lapangan, baik pesantren, masjid, maupun kantor sekretariat LDI. Selain itu, riset ini juga dilakukan melalui kajian kepustakaan terhadap dokumen dan buku-buku serta terbitan yang berkaitan dengan LDI. Anggota Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat itu menambahkan, penulisan buku mengenai LDI itu dilatar belakangi pentingnya mengambil hikmah dari jamaah LDI. Apalah terbelakangnya ya, agar ada hikmah, nilai-nilai positif yang bisa dieksplor dari LDI, yang kemudian itu bisa nilai bagus bisa dicontoh oleh yang lain. Belum-belumnya dalam kebajikan, itu yang harus ditonjolkan, ditekankan. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan, sedapat mungkin perbedaan itu ya bisa diminimalisir. Tapi dengan cara-cara yang bijaksana. Ia menekankan, buku ini dimaksudkan untuk menggali nilai-nilai kebajikan dalam jamaah LDI, sehingga agar LDI tidak selalu dinilai negatif. Nilai-nilai kebajikan dan praktek ibadah LDI dapat dicontoh siapapun dan komunitas apapun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!